Selamat datang di Relevant Series bersama gue, Nadia Clara. Hari ini kita akan berbicara tentang penderitaan orang benar. Akhir-akhir ini gue sering melihat kejadian di sekitar gue, dan gue mendengar di berita, kok banyak kayak orang benar yang menderita? Dan gue mengajukan pertanyaan, kenapa orang benar menderita? Gue yakin kalian pernah melihat atau punya pengalaman yang sama, dan kalian pun di satu titik dalam hidup kalian pernah mengajukan pertanyaan itu. Nah, buat yang ingin mengerti tentang misteri ini, kitab Ayub memberikan wadah untuk kita memikirkan ini. Ayub itu siapa sih? Ayub itu orang benar yang kaya raya. Dia punya tujuh anak laki-laki, tiga anak perempuan, beribu-ribu kambing domba, dan untak beratus-ratus lembu dan keledai, dan budak. Dia saleh banget lah. Eh, tiba-tiba suatu hari anak-anak Allah datang nih menghadap Tuhan, dan Iblis juga ikut. Terus, Tuhan nanya ke Iblis, dari mana aja? Iblis jawab, jalan-jalan, mengelilingi dan menjelajahi bumi. Tuhan tanya, Udah perhatiin hambaku Ayub belum? Gak ada loh orang di bumi kaya dia. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Iblis jawab, Emang Ayub takut sama Tuhan tanpa sebab? Dengan gak mendapat apa-apa? Bukan yang kau sendiri ya, yang bikin pagar sekeliling dia, sekeliling rumah, dan semua miliknya. Jelaslah dia takut sama Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan diberkati, dan hartanya nambah terus. Eh, tiba-tiba, cengkling, ada light bulb nyala, dan Iblis Yurika momen. Dia punya ide brilian, dan dia kasih proposal ke Tuhan. Eh, coba deh Tuhan, kalau pengen buktikan kesalahan Ayub, ulurkan tanganmu, dan jamahlah segala miliknya. Pasti dia mengutukimu. Tuhan jawab, Oke, semua yang dimiliki Ayub ada dalam kuasamu. Lu boleh ngelakuin apapun yang lu mau. Cuma satu syaratnya, jangan jamah Ayub. Iblis bahagia dong. Yes! Eh, tiba-tiba, pas anak laki-laki dan perempuannya lagi pesta, pegawai Ayub yang pertama datang. Dia ngomong, Hah, ada orang yang merampas sapi dan keledainya. Orang kedua datang, eh ada api yang menyambar dari langit, terus membakar kambing domba, dan penjaganya. Orang ketiga datang dan bilang, Astaga, unta-untanya dirampas orang. Orang keempat bilang, Ada angin ribut yang bertiup di rumah, dan robo menimpa anak-anaknya, pas anak-anaknya lagi pesta, dan mereka meninggal. Denger ini semua, Ayub berdiri, mengoyak jubahnya, mencukur kepala, dan sujud menyembah. Ayub bilang, Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Respon inisial Ayub keren banget. Di ayat 22 bahkan dibilang bahwa dia gak berdosa, dengan tidak, dan dia tidak menuduh Tuhan maukan sesuatu yang kurang patut. Tapi, ini masih awal dari kisah, dan kisah Ayub masih panjang. Sekarang pertanyaannya masih tinggal. Kenapa Ayub menderita? Lebih tepatnya, kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada iblis, dengan mengizinkan dia untuk menjamah Ayub? Jelas-jelas Ayub orang benar, dan Tuhan sendiri memuji Ayub di depan iblis. Tapi ngapain sih kita mikirin ini? Well, cukup tengok kondisi dunia sekarang, dan kata penderitaan terpampang jelas. Wabah COVID-19 melanda dunia. Itu tidak terpungkiri. Tiap hari, jumlah orang terkonfirmasi positif, menghidap COVID-19 meningkat. Negara maju di lockdown. Dokter, relawan, dan tenaga medis berjuang mati-matian. Pasien di isolasi. Lihat nasib pekerja harian, yang kehilangan sumber finansial, dan gak punya kemewahan untuk work from home. Dan kita yang tinggal di rumah. Gimana kita mau memahami fenomena ini? Opsi pertama, yaudah, bodo amat, jalanin aja dan gak usah peduli. Gak usah dipikirin, dan tolak emosi negatif, karena toh kita gak akan ketemu jawabannya. Opsi kedua, peduli, bergulat, dan jujur dengan diri sendiri. Mengakui bahwa kejadian ini mengerikan, dan gak masuk akal. Menerima emosi negatif, yang datang dari perubahan, dan berusaha memahami. Pertanyaan eksistensial, kenapa orang benar menderita ini, yang mau kita eksplor? Di serius ini. Setiap hari, jam 10 pagi, gue bakalan post video baru. Dan gue pengen ajak teman-teman, untuk yuk kita bareng-bareng memahami misteri ini. Terlebih di momen ini. Buat masukan, kritikan, dan pertanyaan, kalian bisa DM gue, atau line gue di Nadia Clara, double A, G. yang kita pelajari. Terima kasih.